Sebagai satwa dampingan atau hewan peliharaan manusia, anjing tetap punya naluri liar yang galak. Gak heran, perilaku mereka pun kerap menjadi agresif sewaktu-waktu. Nah, salah satu cara menyeluruhkan energi anjing-anjing kesayangan di rumah adalah dengan mengikutkan mereka ke ajang lomba seperti yang satu ini. Lomba yang digelar di kawasan Sanur, kota Denpasar ini terdiri dari dua pertandingan, lomba lari dan lomba makan. Ajang adu cepat dan adu kebolehan anjing ini pun diikuti lebih dari 60 ekor anjing berbagai ras. Mulai dari raspigel, jihuahua, boxer, bulldog, siberian, hingga malamut. Agar sportif, anjing-anjing peserta lomba ini pun dibagi lagi dalam kategori untuk tiap pertandingan. Ada anjing kecil, anjing sedang, dan anjing ukuran besar agar kemampuannya sama antar peserta. Melatih ketangkasan anjing supaya nanti lebih aktif, apa namanya, anjingnya lebih aktif. Selain adu ketangkasan dan memperebutkan gelar juara, anjing-anjing ini diikutkan ke lomba juga supaya bisa bersosialisasi dengan satwa lain. Bisa adaptasi sama yang lain ya, terus juga kalau ikut race kan istilahnya kita jadi tahu ya kemampuan anjing kita tuh sampai di mana sih. Itu sih tujuannya sama bisa bersosialisasi sama yang lain. Itu baru pertama malah nih anjing saya, masih 8 bulan, siapa baik? Kalau saya di rumah itu punya time-timenya untuk makan, jadi memang disiplin untuk makan, jadi gak apa namanya, membuat mereka itu biar gak mau pilih makanan apa-apa. Meski jarak lari dalam pertandingan anjing ini pendek, tetap saja, ada saja peristiwa-peristiwa lucu yang mewarnai lomba. Ada anjing yang langsung lari ke garis finis, ada yang melenceng, bahkan ada pula yang berhenti di tengah enggan meneruskan lari.